Upacara HUD Satuan Pengaman, Satpam ke-41, Senin 31 Januari 2022 digelar di Polres Kebumen. Kapolres Kebumen AKBP Peteriano Tamas berharap di usianya yang ke-41, Satpam semakin sukses, semakin mapan, dan semakin menunjukkan dedikasi. Pada kegiatan ini, Kapolres Kebumen juga menyerahkan tropi dan piagam penghargaan kepada Satpam di bawah binaan Satbimas. Mereka yang mendapatkan tropi dan piagam adalah Satpam yang menjadi juara harapan tiga dan kategori lomba bela diri tingkat Polda Jateng tahun 2021. Dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Kapolres, jajaran Polres, dan seluruh personil Polres mengucapkan selamat hari ulang tahun pada rekan-rekan Satpam yang ke-41. Tentunya doa kita yang terbaik untuk rekan-rekan Satpam untuk semakin sukses, semakin menunjukkan dedikasinya, loyalitasnya, dan tanggung jawabnya. Tidak hanya kepada tempat bekerja, tetapi semata-mata memiliki filosofi yang tinggi bahwa aktivitas kegiatan kita adalah semata-mata untuk bangsa dan negara. Selain itu, Polres Kebumen juga menggelar tasyakuran potong tumpeng dan tausiyah di gedung triberata Polres Kebumen.